Kemarin, kemarin dedo itu belum bisa jalan guys Dibawa ke Mekah langsung bisa jalan, nah sekarang dedo belum bisa ngomong Nanti pulang dari Mekah, udah bisa bicara Nanti balik dari Mekah, insya Allah bisa ngomong Itunya, baju dalamnya betulin dulu tuh ya Ya, boleh Barang-barang seperti ini, sekali lagi, yang jangan disepelekan Kalau bawa anak kecil atau bayi ke luar negeri Khususnya kalau mau dibawa umroh Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya vlog saya Dan di video kali ini, saya mau share nih buat teman-teman semua Apa aja, atau persiapan apa aja yang harus dibawa Dan harus disiapkan ketika kita mau ke Mekah Bawa anak kecil ya, bawa bayi segede gini Kira-kira apa aja bun? Yang paling utama sih, kita harus siapin untuk kesehatannya ya, vitaminnya Terus Terus persiapan obat-obatannya Yang paling utama kayak gitu Terus apa ya Kayak yang kira-kira disana, kalau misalnya gak ada Paling itu aja sih, obat-obatan sama vitaminnya Ambil lah kalau misalnya kayak diapers disanama banyak 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 yang bagus sih Bagus-bagus bahkan ya Bagus-bagus, iya Jadi yang harus disiapin yang utama adalah vitamin dan obat-obatannya Betul, karena gini loh, kemarin Anak saya, waktu masih belum bisa jalan, dibawa ke sana Dia kultur shock gitu ya Dengan cuaca disana, dengan apa ya Kehidupan disana pada intinya Dan yang disiapin sama dokter itu benar Yang kepakai itu yang pertama itu Pas pertama nyampe pencernaan Iya, pencernaan Karena perubahan iklim dari Indonesia ke Arab Saudi itu jomplang Di sini tidak terlalu panas Di Arab itu sekarang panasnya hampir 50 derajat di bulan Agustus ya Nah, nanti Isi saya kan kemarin dirawat Mau ke dokternya dulu Nah, barang-barang kayak gini itu penting banget Kalau bawa bayi ke Mekah Jadi, biar ibadah kita khusyuk, lancar Jadi, terlihat sepele Tapi jangan disepelekan ya bun ya Betul itu, utama nomor satu Iya Oke, sekarang saya mau ke dokter dulu Untuk minta Vitamin dan obat Vitamin dan obat yang mau saya bawa ke Mekah sana Oke, pokoknya gitu Nah, Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai ke Bandung Masya Allah, tabarakullah Bandung itu di pagi hari Lihat ya Jalanan penuh Yang bikin saya kaku bawa mobil di Indonesia adalah Banyaknya motor Masya Allah Mekah itu kurang gimana macet Kurang gimana penuh jalannya juga tidak selebar kota lain Mekah itu ya Karena lebih banyak bukit kan Tapi, nggak bikin was-was Karena nggak ada motor Bahkan di Mekah itu Orangnya lebih barbat Bawa mobilnya Di sana motor Tuh Ya Ya Allah Nah, yang bikin saya salut itu Di Mekah Walaupun macet Nggak ada yang mijit klakson Klakson itu nggak ada di Mekah Eh, di Mekah Di Bandung Nih Kenapa kan Nggak tahu pun Buna ini anak Bandung nih Kuliah di Bandung Aku anak subang Iya, maksudkan kamu si anak paling Bandung Jadi di sini tuh nggak ada yang buru-buru gitu Oh Jadi kalau yang mencet klakson itu mau kemana Buru-buru gitu Oh gitu tadi Baik Bahwa katanya Abuy bisa dibawa ke Mekah Masya Allah Pakai visa Umroh Sambung doanya Mudah-mudahan Abuy bisa balik lagi ke sana ya Amin Dan bisa adventure lagi bareng Abuy Amin Ya Abuy Nah, sebelum saya lanjut ke rumah sakit Dedo Saya ke Samase dulu Karena butuh Bawa baju juga ya Nah, di belakang saya ini Ada modelnya Samase yang Lewat di video bumper saya Ternyata orangnya ini guys ya Luar biasa Banyak orang yang komplain katanya Kenapa nggak Kang Alman Ternyata lebih ganteng guys Luar biasa Assalamualaikum Waalaikumsalam Bisa bahasa Indonesia nggak? Bisa Luar biasa Dari mana? Dari Rusia Dari Rusia luar biasa Sudah berapa lama di Indonesia? Sudah lebih satu tahun Tapi bisa bahasa Indonesia luar biasa ya Masya Allah Nah, ini baju ini Keluarnya kapan nih? Nah, baju ini kapan keluarnya? Ini bagus nih Baju ini launching Berapa lagi nih? Agustus Agustus Ya Baju yang saya pakai juga Ini keluarnya Launchingnya Agustus ya Nah, ini Agustus Ini keren guys Tuh Ini batik ya Ini buat bulan Agustus ya Yang Kang Alman pakai Agustus Yang ini akhir Juli Akhir Juli Wih, mantap Lihat guys Buat yang mau samaan Bajunya dengan Saya Tuh, lihat tuh Bagus-bagus ya Bisa langsung Beli di Samase Oke, brother Terima kasih banyak ya Terima kasih Ih, luar biasa Ini udah punya istri belum? Belum, masih cari Oh, masih jomblo Ternyata guys Masih jomblo Masya Allah Dan ini Masya Allah Banyak customer juga Takutnya gak ganggu Ayo pak Silahkan pak Oh, sama se Alhamdulillah Sekarang kita sudah sampai Ke rumah sakit ini Jadi rumah sakitnya Dedo Jadi Dedo sekarang Minta apa aja teh Vitamin dan lain sebagainya ya Pengen keluar Pengen keluar Nah sekarang Lagi bawa Apa ya Lagi order Obat Lagi obat Coba Kemarin Kemarin Dedo itu Belum bisa jalan guys Dibawa ke Mekah langsung bisa jalan Nah sekarang Dedo belum bisa ngomong Nanti pulang dari Mekah Udah bisa bicara Nanti balik dari Mekah Inca lo bisa ngomong Itunya Baju dalamnya Betulin dulu teh Ya, boleh Luar biasa Perjuangan ke Tanah Suci Mekah Kalau bawa anak itu Prepare-nya harus Bener-bener mateng ya Obat Vitamin Dan lain sebagainya Karena perubahan cuaca Dari Indonesia Ke Arab Saudi itu Jomplang banget Nah Alhamdulillah Barusan Dede masuk rumah sakit Diperiksa apa aja tadi teh Tadi cuma dikasih vitamin Vitamin doang ya Nggak divaksin Lihat ya Obat-obatan Buat dibawa kesana Buat persiapan Uh luar biasa Jadi sampai Sedetail ini Kalau kita mau bawa Anak Ke luar negeri Jadi Kelihatannya sepele Tapi jangan Disepelekan Ya Masya Allah Tabrak Allah Jadi Barang-barang Seperti ini Sekali lagi Yang jangan Disepelekan Kalau bawa Anak kecil Atau bayi Ke luar negeri Khususnya Kalau mau dibawa Umroh Oke guys Segitu aja dulu Untuk video saya hari ini Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan bisa menghibur Teman-teman semua Jangan lupa like Comment dan share Biar teman-teman tahu Buat yang mau bawa Anaknya Ke luar negeri Jadi harus prepare Obat-obatan Jadi jangan sampai Anak sakit disana Kita repot Karena gak punya resep Dari dokter Sekali lagi Doa saya Buat teman-teman Yang menonton video ini Mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya Allah panggil untuk datang Kedua Tanah Suci Mekah Dan Madinah Untuk menjalankan Ibadah haji dan umroh Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh